Intro Namailah negeriku, jayalah bangsaku, Indonesia Tanah Air Beta, Maluku Tanah Pusaka Pada kesempatan ini saya akan melakukan kunjungan kerja sebagai ASN, Kementerian Agama Kota Ambon Saya melakukan kunjungan kerja ke Pantai NKK dan ke Lapas Anak Pantai NKK adalah salah satu pantai sosial yang diperuntukkan untuk orang tua yang umur di atas 60 tahun Jadi opa dan oma Dengan tentunya ada syarat-syarat lain, kriteria lain yang sudah ditetapkan Ia menjadi syarat supaya boleh masuk atau ditengani dalam pantai sosial tersebut Dari Pantai NKK saya akan melanjutkan kunjungan kerja ke Lapas Anak Bagi saudara yang ingin melihat Kota Ambon tapi belum berkesempatan berkunjung ke Kota Ambon Atau bagi saudara yang sudah lama meninggalkan Kota Ambon Dan memiliki rinduan untuk melihat wajah Kota Ambon terkini Terutama dari Halong ke Paso Maka dapat berjalan bersama saya melalui tayangan ini Salam Satu Nusa Satu Bangsa dari Timur Indonesia Kota Ambon Kami mengabarkan Lintasan yang sementara kita lintasi ini adalah Turun-turun halong arah latak atau arah keluar kota Pada jalan umum atau lintasan umum seperti ini Tentunya sebagai pengguna jalan Kita harus tetap berhati-hati Supaya keselamatan kita dalam berlau lintas boleh terlaksana Boleh terwujud kita boleh tiba di tempat tujuan kita masing-masing dengan selamat Karena itu konsentrasi dan hati-hati dalam perjalanan Saya akan bertemu dengan Opa-Opa dan Oma di Nakaka, Pantai Sosial Mereka umumnya berusia di atas 60 tahun Bahkan ada yang 70-an dan mungkin ada juga yang 80-an Mereka adalah orang-orang yang sudah Senjak usianya Dan itu berarti bahwa mereka Telah melewati hari-hari hidup yang panjang Saya dan Mbak Sudara sekalian tentunya sangat berharap Supaya Tuhan berkenan menganugerahkan kepada kita umur yang panjang Jadi selain kita bersandar kepada Tuhan sebagai pemberi hidup Maka Tuhan juga memberikan kita rupa-rupa roh kemampuan Yang memampukan kita untuk juga boleh menjaga Memelihara kehidupan yang telah kita terima ini Untuk itu kita harus menjaga pola makan Pola istirahat, pola kerja Semoga dengan upaya ini Lalu terus bersandar pada Tuhan Kita juga dianugerahi umur yang panjang Lebih daripada itu bahwa umur yang panjang ini Kita harus warnai dengan Rupa-rupa hal baik Kita maknai dengan Banyak perbuatan atau kegiatan Yang berguna bermanfaat untuk diri kita Untuk orang lain Dan tentunya sebagai orang beriman Untuk meluhurkan nama Tuhan sendiri Sehubungan dengan kunjungan saya ini Untuk orang tua tua Opa-opa Oma Saya ada beberapa cerita Sehubungan dengan Opa-Oma Yang berada di Pantai Sosial Ini ada satu Kenalan sahabat Yang pernah berkunjung ke Belanda Dan berkesempatan untuk Mengunjungi Pantai Sosial Jadi ini ceritanya Cerita terlalu panjang ini Terlalu jauh Karena di Belanda Tapi ceritanya menarik Saat dia hendak Melakukan kunjungan ke Pantai Sosial Karena di Pantai itu Ada seorang Imam Atau seorang pastor Yang dulu Berkarya bertugas di Indonesia Khususnya di Maluku Jadi Di sana Sebelum Berkunjung Sudah harus Memberikan informasi Seminggu Atau dua minggu sebelum ini Sebelum melakukan kunjungan Dan itu dia lakukan Dan dalam masa-masa penantian itu Imam pastor Yang sudah tua Yang sudah senjaya ini Yang hendak dikunjungi ini Dia dengan penuh cemas Penuh Kekhawatiran Tapi juga diliputi dengan Suka cita gemberan Karena harus Bertemu Tapi kecemas Kekhawatiran Jangan-jangan sampai Rencana ini Tidak dapat terwujud Terlaksana Dan karena itu Saat Hari H Saat mereka berkunjung Nampak sekali bahwa Imam itu Dari jauh Sudah menatap Keluar Lewat jendela Dan menyambut mereka Ketika mereka dekat Ketika mereka dekat Depan pintu Dan dalam cerita-cerita Teman ini juga melihat Bagaimana Orang tua-tua yang lain Terus memandang Keluar jendela Dan dalam cerita-cerita Rupanya mereka Mereka memiliki Memiliki kerenduan Harapan yang besar Mereka memiliki kerenduan Suasana yang sepih Dan dalam sepi Beranam sepi Ini tentunya Cerita yang Menjadi Inspirasi bagi kita Untuk memandang Dia mengisahkan bahwa ada seorang Bapak Yang ditahan di Lapas Ambon Dan Bapak ini Keluarganya Atau ia berasal dari Pulau lain di luar Ambon Karena itu Lalu Dalam kurung waktu Yang cukup lama Ia tidak mendapat Kunjungan Karena itu Lalu dengan Penuh Sendegurau Atau dalam Bahasa Ambon Belang Baku sengaja Dia bilang Per Teman-teman Lapas yang lain Tolong Piggy Sampaikan Kepada Para petugas Yang ada Di depan sana Supaya kalau boleh Panggil saya punya nama saja Walaupun nanti Sampai disana Tidak ada pengunjung Yang penting bahwa Saya punya nama Pernah Dipanggil Diteriakin Bahwa ada tamu Ada kunjungan Jadi Seperti biasa Dalam Lapas Kalau ada kunjungan Dari luar Dari tamu Dari luar Setelah Diperiksa Dipastikan Bahwa layak Boleh bertemu Dengan tahanan Yang juga dilayakan Maka mereka Biasa Dipertemukan Dalam ruang-ruang Yang sudah disediakan Dan itu biasanya Dipanggil Lewat Pengeras suara Dengan pengeras suara Untuk para tahanan Yang ada dalam Sal mereka Masing-masing Untuk keluar Dari Tempat mereka Dan Menuju ke Ruang yang telah Tersedia Karena itu Lalu dia Minta kepada Teman-teman Dengan penuh Sengaja Coba sekali-sekali Bila Petugas ini Pak Kau Tumpun Nama Di balik cerita ini Semuanya menunjukkan Bahwa Orang-orang yang Berada dalam situasi Kondisi seperti itu Mereka Sangat Membutuhkan Perhatian Jadi Kesepian Dan perhatian ini Itu dua hal Yang Salim berhubungan Orang yang sepi Dia membutuhkan Perhatian Dan orang yang Kurang perhatian Pasti dia Sepi Dan Perhatian Itu adalah Kebutuhan dari Setiap manusia Jangankan mereka Yang sudah tua Ataupun Mereka yang berada Di ruang Yang dibatasi Tapi kita Yang Menjalani hidup Dengan bebas Terkadang kita Dihatui dengan Kesepian Kesendirian Dan kita Sangat membutuhkan Perhatian Atau pertolongan Ini Cerita-cerita Yang Boleh Menginspirasi Kita sekalian Saya dan Anda Kita Berjuang Supaya Boleh Meluangkan Waktu Punya kesempatan Untuk orang lain Terkadang Terkadang Kita berpikir Soal materi Apa yang harus Kita berikan Kepada orang lain Tetapi Ya Kalaupun itu Tidak dapat Kita wujudkan Minimalnya Perhatian kita Tegur Usaha kita Yang boleh Kita bagikan Kita berikan Kepada orang lain Mungkin dengan senyum Yang kita berikan Sudah boleh Mengobati Meringankan Langkah hidup Dari orang-orang Yang mungkin Pada saat kita Jumpai Kita temui Mereka Kita berada dalam Posisi yang Sepih Yang kurang Perhatian Perjalanan kita Sudah sampai Di Paso Dan Di depan ini Adalah Panti Sial Panti Nekaka Dan Kurang lebih Jarak Kurang dari 100 meter Itu Sebelah kanan Ada Lapas Anak Ini Panti Sosial Nekaka Milik Provinsi Maluku Yang diperuntukkan Untuk Orang tetua Yang sudah Senjau usianya Di atas 60 tahun Selanjutnya Setelah Kita selesai Melakukan Kunjungan kerja Di Inakaka Maka Kita Melakukan Kunjungan kerja Lanjutan Di Lapas Anak Ini Sudah Mau sampai Karena Jaraknya Tidak terlalu Jauh Dengan Inakaka Kurang dari Setelah Kurang dari Terima kasih telah menonton